Intro Sutradara dan art director, let's say production designer sudah merancang. Tapi begitu sampai di real set beda itu gambar dengan apa yang menentukan. Bukankah yang paling menentukan tetap seorang art director atau seorang production designer. Tapi seringkali terjadi kan perencanaannya ideal sampai disananya tidak. Sebenarnya kalau perubahan biasanya sih memang ada ya cuman biasanya sih minor gitu. Karena kalau sampai ada perubahan yang mayor itu berarti memang Gider komunikasinya gak benar diantara kita bertiga atau ya angka. Angkanya sebaliknya lagi baca. Antara itu aja sih. Sebenarnya coba menjawab yang tadi sebenarnya yang bikin sering berubah adalah Di garis produksi biasanya. Jadi kalau biasanya kalau produsernya itu adalah bagian dari sebuah korporat yang besar gitu. Jadi pengajuan-pengajuannya yang gak di... Yang kita udah ngomongin nih biasanya director sama art director udah ngobrol gini-gini. Akan udah janjian nih gini-gini gini-gini. Oke. Direktur tahunya itu akan terjadi gitu kan. Tentu dia mengajukan budget segala macem. Corot-corot-corot-corot-corot katanya jadinya sepertinya pas kaget kita pas check set gitu kan. Wah kok begini gitu kan. Nah itu yang biasanya sering terjadi kalau bagian produksinya itu gak... Gak apa ya... Gak sejalan gitu dengan kreatif timnya gitu. Makanya ya yang yang baiknya dilakukan adalah ya itu dilepas dari studio. Di sini sebenarnya ada dua dari studio. Ada studio ada PH sebenarnya gitu kan. Studio ini kan yang ya itu ada bagian dari korporat yang besar dan yang pengajuan itu menurut mereka semua. Dan deal-deal semua kesana gitu kan. Kalau PH itu lebih kayak yang kita production house kita satu tim bareng nih. Kita obrol bareng-bareng. Jadi sama-sama ngobrol nih. Produser sama art director sama director ngobrol. Kita jadinya dimana terus pas lagi kita lihat lokasi kita udah gambar udah di atas pejanya udah selesai nih gitu kan. Antara semuanya antara director, saudara dan produsernya gitu. Harus udah proof semua. Harus digambar apa segala macemnya ya harusnya gak akan terjadi hal yang gak diinginkan. Makanya proses pre-production itu sangat penting sih. Jadi kita memang butuh waktu gitu. Antara kita membicarakan sebuah kreatif dan lari ke masalah budget itu tadi ya. Jadi saya dulu pernah ikut seorang production designer namanya Ian Bailey. Nah kita itu memang dari pre-production memang kita waktunya lama banget. Sekitar dua bulan mungkin ya kita pre-pro. Itu hanya menentukan set dan budget. Menyatukan itu gitu. Jadi set kita gambar, kita hitung budgetnya masuk apa enggak. Oh ternyata belum masuk. Kita ulang lagi. Apakah perlu, apakah kita perlu jadinya bikin set cuman sekitar berapa meter. Belakangnya green screen gitu. Jadi itu yang digodok tuh itu terus sampai ke proses produksi gitu. Proses produksinya justru malah gak terlalu lama gitu ininya secara syuting ya. Tapi proses pre-produksinya itu yang lama banget. Karena memang menyatukan antara kreatif dengan budget yang ada itu memang gak segampang itu. Jadi seharusnya kalau pre-pro-nya mantap, pre-pro-nya matang, seharusnya tidak akan terjadi seperti itu. Dan orang-orang di garis produksi memang ngerti apa asensi dari skenario itu sendiri. Banyak juga di garis produksi yang gak, bukannya gak ngerti lagi tapi ada juga yang gak peduli gitu kan. Asal budgetnya berkurang aja baru mereka happy gitu kan. Ya makanya kayak gitu jadi yang dikurang-kurangin tuh yang penting secara skenario. Nah itu yang biasanya bikin berantem antara setelah darah sama artnya, DOP sama artnya gitu-gitu yang akhirnya gue begini. Ya karena dipotong dari sana gak diperlukan segala macam gitu kan. Jadi yang ya itulah banyak produser kandungan juga gitu kan di industri ini gitu kan. Nah berarti semua itu berkait ya antara pre-pro, production, dan nantinya pasti akan post-pro. Nah dari kacamata seorang Astra dan pipeline ini harus selalu dijalankan gitu kan. Nah sementara banyak pihak yang mungkin tidak ikutan dari pre-pro, betul gak? Atau semua ikut, tidak akan. Biasanya di level bawahnya kan tidak. Nah itu mengkomunikasikan itu dan menjaga pipeline itu seberapa penting. Kalau biasanya sih chiefnya harusnya ikut ya dari persiapan. Dan kalaupun misalnya ada meeting PPM pertama, kedua, ada script conference. Itu kalau kebetulan kalau aku asradanya aku mungkin banyak produser atau lain produser yang bilang aku cerewet. Karena lu minta meeting mulu sih karena ya itu tadi. Maksudnya kita udah persiapan matang aja karena film bukan ilmu pasti ya. Karena udah persiapan matang dan prepsnya lama aja bisa berubah di lokasi gitu. Entah karena faktor apa, gimana gak persiapan matang gitu sih. Maksudnya semua, semua, semua departemen harus ada di preps. Gitu paling gak chiefnya. Oke, nah berikut ini ke semuanya nih. Boleh diwakili salah satu. Ini berkaitan dengan teman-teman nih. Langsung micnya terbang semua ini. Ini berkaitan nih. Ini bener gak sih ada sebuah stigma yang mengatakan bahwa anaknya, anak sekarang nih hasilnya bagus karena fasilitas. Tadi Bang Yudhi juga udah menyebut. Tapi pemahaman dan pengetahuannya cetek. Dari pengalaman semua yang ada di sini, para senior ini betul gak sih sebenarnya stigma seperti itu. Bisa katakan, enggak itu cuma image saja atau itu salah, hoax misalnya. Silahkan. Boleh dari kacamata director, dari kacamata Bang Yudhi misalnya. Dari kacamata yang lainnya juga boleh. Susah kalau bilang cetek atau dangkal atau dalem atau apapun lah ya. Karena ukurannya tuh, ukurannya kadang-kadang sekarang kan beda ukurannya. Ukurannya berapa subscriber. Jadi mau pakai ukurannya mana gitu. Tapi menurut saya sih lupain itu, idiom-idiom itu lupain. Kan gini, ketika kita membuat karya, kan yang harus kita dulukan adalah ide-ide yang bermain di kepala kita. Kita gak bikin gini, wah gue mau bikin sesuatu biar nanti kalau Anggi nonton gue di calling. Nah jangan sampai gitu tuh. Maksud gue tuh, jujur itu itu gitu. Artinya belum apa-apa dan pengen punya efek di ujung gitu. Bukan. Nah itu yang mungkin pola berpikir itu aja yang mesti dicoba, dirubah gitu. Itu yang saya bilang, kejujuran dalam berkarya itu penting gitu. Misalnya gini, contohnya gini sebenarnya. Sampai hari ini mungkin kalau kita tanya, ada gak yang bisa bilang ke kita bahwa, yang nanya film Indonesia itu yang mana sih? Ada gak? Atau saya tanya, film Korea yang mana? Gampang jawabnya. Ya, film Korea kayak gimana gampang. Film Iran, gampang. Film Indonesia yang mana? Dilan. Warkop. Kan gak ada. Kenapa menurut saya? Menurut saya sih cuma persoalannya ya, film maker kita harus jujur aja. Gak usah film maker, mungkin semua seniman, mungkin semua masyarakat. Gampangnya gini lah, ini sebenarnya refleksi dari semua termasuk saya. Misalnya gini, sekarang sudah berubah ya, sudah mulai berubah dengan adanya Iko Wais, Kang Arief, Yayan gitu. Dulu kalau orang tua, mau anaknya ikut pencah silat, jangan-jangan. Taekwondo aja, Taekwondo. Jangan ikut silat kampungan. Ya. Itu contoh kecil ya menurut saya, itu yang kita kehilangan identitas diri kita gitu loh. Bagaimana anak-anak Jepang bangga dengan saya karate. Bagaimana anak Korea bangga dengan saya Taekwondo. Tapi anak-anak kita malu dengan, kayak Kang Yayan selalu bilang gitu, dulu saya keliling-keliling mau cari murid setengah mati yang mau ikut silat. Efeknya apa? Bingung kita. Gak ada film juga, film Indonesia kayak apa? Menurut analisis gembel saya tuh gitu. Karena kita tidak menghargai apa yang kita punya. Akhirnya kita gak tahu, kita tuh siapa. Yang punya identitas kita gak jelas gitu. Krisis identitas. Menurut saya. Krisis identitas pervilian Indonesia, ini pernah ditulis juga sama Mas Garin kan, di Kompas gitu. Ya, begitulah. Tapi lo gak ngejawab pertanyaan dia sebenarnya ya. Ada sedikit. Keranggup. Sebenarnya itu, sebenarnya yang dia jawab adalah, pertanyaan berikutnya, harapannya apa untuk anak-anak kita? Ya, sebenarnya kan tadi, lihat apakah anak sekarang karyanya cetek atau dangkal. Buat saya, kita gak usah ngomongin itu. Menurut saya gak penting lagi. Maksudnya gini, kita sama-sama. Tanya gak penting berarti. Gak penting. Karena gini, karena kita jangan sibuk menilai karya orang, menurut saya. Kita mau menilai karya orang cetek atau dangkal, buat apa gitu. Ada yang lebih besar pertanyaannya, film Indonesia yang kayak apa, itu buat saya pertanyaan besar. Itu gampar kita semua gitu. Itu pertanyaan untuk kita semua. Saya pun ikut bersalah di dalamnya. Gitu loh. Ini sih saya pengalaman pribadi ya. Saya kena banget pas tadi Bang DDI, ngomong gitu, karena dulu saya kuliah di Amerika, ngambil advertising design. Dan pada saat itu, saya kalah bersaing, karena mereka sudah mengambil kayak kelas-kelas dasar dari anatomi tubuh, figure drawing, apa segala macem, dari zaman dia SMA. Sedangkan saya ngambil fisika, terus ngambilnya desain. Kan benar-benar gak nyambung ya. Dan saya kayak ketinggalan tiga tahun disitu. Akhirnya, cara saya untuk bersaing di kelas, untuk bisa mendapatkan nilai bagus, adalah saya mengangkat ke Indonesiaan saya. Saya kasihlah itu batik, barong, apa segala macem. Dengan begitu, saya dapat A dengan mudah. karena mereka melihat sesuatu komposisi warna atau grafik yang mereka belum pernah lihat. Nah, yang saya sayangkan sama Indonesia sekarang, dengan gampangnya akses untuk ke luar negeri dan apa segala macem, akhirnya banyak sekali kita ngambil hasil jadi. Saya mau bikin film, gambarnya kayak film itu, kayak cinematographer itu, warnanya kayak film ini, actionnya kayak film itu gitu. Padahal kan itu prosesnya mereka, pakai skripnya dia gitu. Kok di sini, segampang itu gitu. Nih, lihat film gue kayak Matrix gitu. Kan udah dibikin Matrix, ngapain lu bikin lagi? Gitu kan sebenarnya. Itu yang menurut Mas Yudi tadi, bisa menghilangkan. Akhirnya kita kayak gak punya, gak punya proses itu lagi gitu. Penciptaan, makanya tadi saya sempat nanya, apakah konsep penciptaan itu berhentikah di industri film kita, atau tetap ada sebenarnya gerakan-gerakan yang mencoba, membuat proses itu lagi gitu, inovasi tadi. Karena itu yang akan menyelamatkan industri film Indonesia. Oke. Saya coba jawab ya. Boleh, silah. Bagus apa enggak, cetek apa enggak gitu kan, anak zaman sekarang, anak zaman dulu gitu. Kalau menurut saya, bagus itu sendiri adalah, relatif. Relatif. Betul itu perspektif kan, menurut siapa bagus, menurut siapa enggak gitu ya, sangat-sangat debatable gitu kan. Tapi kalau dari pengalaman saya sendiri, dalam tujuh tahun, enam tujuh tahun ini, setiap tahunnya diminta untuk jadi juri film-film pendek gitu kan. yang biasanya di sekolah, SD, eh SMP, SMA. SMP. Paling mudah SMP, SMP sama Universitas gitu kan. Di situ saya melihat, bukannya, bukannya ratusan film yang mereka buat gitu kan. Tadi ada yang mulai emang, sereceh, sketsa di, TransTV gitu. Atau, beberapa ada yang dalam. Beberapa ada yang dalam gitu. Jadi, dibilang cetek atau enggak, ada yang enggak cetek gitu kan. Jadi, untuk itu saya pernah, jadi juri saya, sama Mbak Christine, jadi juri di, Panasonic Awards kalau enggak salah. Kita nonton SMP yang buat gitu kan. Kita pas habis nonton filmnya, dia pas 10 besar, kita habis nonton lagi filmnya, pas udah selesai nonton, kita berdua diem. Terus saling melihat aja berdua, melihat gambar Christine dan, gila, SMP bikin kayak gini gitu. Tentang, curhatannya dia dan, akhirnya dia, keinginan dia untuk beruh diri gitu kan. Sesimpel itu gitu kan. Tapi dia gambarinnya dengan, angle-angle yang, yang dewasa banget gitu kan. Dan itu, kita berdua yang mesh banget gitu kan. Dan itu akhirnya bisa di launch ke luar negeri, atau itu dibawa oleh Panasonic Reagen-nya di sana gitu kan. Jadi, ada beberapa yang dibilang cetek juga enggak sebenarnya. Itu terbalik ke manusianya gitu, kembali ke apa yang mereka dapat di hidup mereka, dan ya itu, apa yang keluar dari sistemnya mereka gitu kan. Jadi, enggak bisa dipukul rata gitu sih menurut saya. Iya, boleh kasih tepuk tangan untuk guest kita. Dan kalau soal yang film Indonesia mempunyai identitas apa enggak, kalau menurut gue sih sebenarnya, Apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keselamatan kru? Dari sekian kali syuting, baru ketemu dua PH yang pake asuransi. Ada yang tega banget, ada yang lumayan tega gitu kan. Akhirnya yang jadi korban sutradaranya, filmnya jadi jelek dan segala macem. Jadi, buah si malak amal juga sebenarnya gitu kan. Kalau diikuti gitu kan. Yaudah, pokoknya budgetnya segitu gitu. Gimana caranya filmnya harus jadi? Yang ada... Terima kasih telah menonton!